Hai teman-teman, balik lagi di Youtubenya Dapur Mama Rizky Nah kali ini aku bakalan share gimana cara bikin Bika Ambon Mini Untuk hasilnya tuh kenyal banget, wangi, super lembut dan juga full bersarang Pastinya anti gagal Komen buat dijadikan ide jualan, isian snack box ataupun sekedar cemilan di rumah Nah yang penasaran pembuatannya seperti apa, yuk kita buat sama-sama Nah pertama aku bakalan bikin santannya dulu, kita masukkan 300 ml santan Kemudian tambahkan 5 lembar daun jeruk, ini aku sobek dulu supaya wanginya keluar 1 batang sereh, lalu tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, kita gunting-gunting dulu Kemudian masukkan dengan setengah sendok teh kunyit bubuk Nah sekarang tinggal kita masak aja menggunakan api sedang sampai mendidih Kalau udah mulai mau mendidih, warnanya tuh jadi terang banget kayak gini ya teman-teman Nah setelah mendidih seperti ini, sekarang matikan kompor Lalu kita biarkan sampai suhu ruang atau sampai dingin Untuk bahan berikutnya siapkan 1,5 sendok teh ragi instan Kemudian tambahkan dengan 75 ml air hangat kuku Jangan gunakan air panas supaya raginya tidak mati ya teman-teman Jadi cukup yang hangat kuku aja Kemudian tutup, boleh menggunakan apapun dan kita diamkan kurang lebih 15 menit atau sampai raginya aktif Untuk bahan berikutnya siapkan 150 gr gula pasir Lalu tambahkan 150 gr tepung tapioca Tambahkan 75 gr tepung terigu 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Kalau nggak ada yang bubuk bisa menggunakan yang cair Nah untuk bahan kering kita aduk dulu semua bahannya sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata, sekarang tuangkan air santan tadi yang sudah suhu ruang Sambil disarin seperti ini, masukkan semuanya Dan sekarang kita mulai aduk sampai semuanya tercampur dengan rata Kalau sudah rata, seperti ini sekarang kita masukkan 3 buti telur Tapi sebelumnya telurnya kita kocok terlebih dahulu Nah kalau udah selesai dikocok langsung kita masukkan, campurkan dengan adonan tadi Kalau raginya udah aktif, sekarang kita tuangkan ke dalam adonan Kemudian aduk kembali sampai semua bahannya tercampur dengan rata Buat bahan yang terakhir, kita masukkan 20 gr margarin Yang sebelumnya udah dilelekan dulu atau udah dicairkan Lalu aduk kembali sampai semuanya rata dan juga sampai adonannya lembut Kalau adonannya udah halus, lembut dan juga udah rata, sekarang kita tutup Di sini aku tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 2-3 jam di suhu ruang Setelah aku diamkan kurang lebih selama 2 jam, hasilnya seperti ini udah mengembang ya Dan udah mulai keluar bui-bui seperti ini Lalu aduk kembali sampai rata dan juga sampai adonannya halus kembali Kalau udah seperti ini, siap untuk kita panggang dan juga siap untuk kita cetak Tapi sebelumnya, masukkan terlebih dahulu ke dalam gelas takar Biar nanti lebih mudah saat menuangkan adonan Pastikan kalau teflon atau cetakan yang teman-teman gunakan Sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api kecil Nah kalau udah bener-bener panas, tanpa diolesi menggunakan apapun Langsung aja kita tuangkan adonan Tapi jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman 3 per 4-nya aja udah cukup Karena nanti bakalan mengembang Di bagian bawah teflon, ini tuh aku kasih alas Supaya matanya bisa merata Kalian bisa menggunakan seng ataupun loyang bekas Kalau semua lubang di cetakannya sudah terisi dengan adonan Sekarang kita panggang menggunakan api yang kecil Dan tunggu sampai bui-buinya keluar Nah kalau bui-buinya udah mulai keluar seperti ini Kemudian tutup Dan ini kita panggang sampai matang Sampai atasnya sudah kering ya Dan bagian bawahnya sudah kecoklatan Kalau udah matang seperti ini Kemudian kita buka Bisa dicek terlebih dahulu ya teman-teman Nah kalau atasnya ini udah gak basah lagi Bagian pikir dan bawah sudah kecoklatan Ini udah matang Bisa langsung kita angkat dari cetakan Atau keluarkan dari teflon Lalu sisanya jangan lupa dimasak kembali Sampai semuanya habis Nah ini dia Bika Ambon Mininya udah jadi Hasilnya tuh cantik banget Aku suka Untuk teksturnya benar-benar kenyal Lembut Dan hasilnya tuh teman-teman bisa lihat sendiri Full bersarang Untuk cara pembuatannya cukup mudah Cuma diaduk-aduk aja Dan bahannya juga simple Gampang buat kalian cari Rekomen banget buat dijadikan Isian snack box ya Rasanya enak dan ini tuh wangi banget Atau dijadikan sekedar cemilan buat di rumah Nah itu dia resep kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya dapat bermanfaat ya Jumpa kembali di video berikutnya Di channel youtube Dapur Mama Rizky Terima kasih